Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai dengan yang terakhir Buat kamu yang punya Zodiac Sagittarius Oke di hadapan kamu Sudah ada 2 deck Yang sudah saya acak sebelumnya Untuk lebih mempersingkat durasi Dan buat yang request tentang Zodiac yang single Zodiac yang jomblo Besok akan saya rilis Pada jam 10 pagi Khusus buat kamu yang saat ini Sedang single Saat ini yang sedang jomblo Dan saat ini yang sedang mencari pasangan Untuk mengisi kekosongan hati kamu Nanti akan saya upload Besok jam 10 pagi Oke Saat ini kita bacakan terlebih dahulu Zodiac harian Di hari minggu tanggal 7 Juni Tahun 2020 Kita awali dari Zodiac Capricorn Terlebih dahulu Disini ada kartu Two of Cups Tentunya kalian tahu Gambar 2 orang Yang akan kita bahas apa Dan ada kartu The Lovers Di sini kita akan lebih spesifikan Kita akan lebih kerucutkan Pembacaan Zodiac Capricorn Pada hari ini Minggu 7 Juni Tahun 2020 Khusus untuk Hubungan asmara Seorang Capricorn Nah di sini ada kartu The Lovers Dan ada kartu Two of Cups Setelah beberapa kali Mengalami berbagai problematika Dalam sebuah kehidupan asmara Dari awal Juni Sampai dengan hari Minggu ini Sepertinya hubungan asmara Capricorn Ada progres yang cukup baik Di hari Minggu ini Sampai dengan beberapa hari ke depan Akan tetapi memang Dalam sebuah hubungan asmara Seorang Capricorn Tidak bisa dilepaskan Dari sifat yang namanya Kepura-puraan Atau berpura-pura Di dalam sebuah hubungan asmara Terkadang kepura-puraan Daripada seorang Capricorn Ini tidak lain Tidak bukan Adalah Untuk menjaga Kondisi Agar hubungan asmara Daripada seorang Capricorn Ini Berada dalam track Yang harmonis Dalam on the track Yang positif Sehingga memang Terkadang cukup Tersiksa juga Bagi seorang Capricorn Sejauh ini Menutupi sebuah Kepura-puraan Di dalam hatinya sendiri Artinya memang Terkadang Apa yang terlihat Daripada seorang Capricorn Terkadang memang Tidak selaras Tidak selurus Dengan apa Yang Capricorn itu Rasakan Daripada batin Daripada seorang Capricorn itu sendiri Memang terkadang Seorang Capricorn ini Harus berpura-pura Tidak tahu Walaupun Ini semua cukup Menyiksa Tetapi Capricorn harus Melakukan rasa Kepura-puraan Hal itu Karena Untuk menjaga Semuanya Agar tetap Dalam kondisi Yang positif Jadi setelah Setelah Capricorn ini Tahu semuanya Capricorn tetap Berpura-pura Tidak tahu Dengan apa yang terjadi Karena untuk Menjaga Kondusivitas Daripada Hubungan Daripada Hubungan asmara Seorang Capricorn Dengan pasangannya Tetapi Setelah Capricorn ini Berpura-pura Tidak lantas Capricorn ini Lepas tangan Begitu saja Tetapi setelah Capricorn ini Berpura-pura Walaupun Capricorn Sebenarnya Tahu semuanya Kemudian Capricorn akan Melihat bagaimana Kelakuan Daripada pasangannya Mencoba untuk Memperbaiki Atau malah Terus-terusan Menyakiti Daripada Perasaan Seorang Capricorn itu Sendiri Walaupun Tersakiti Capricorn pun Juga tidak bisa Melepaskan Pasangannya Pergi Begitu saja Itu Itu kalau Pembacaan Daripada Zodiac Asmara Kemudian Kita Beralih Ke Keuangan Atau Pekerjaan Di sini Kalau untuk Sisi Keuangan Di sini Sepertinya Masih ada Dalam kondisi Yang cukup Aman Masih ada Dalam kondisi Yang cukup Stabil Artinya Walaupun Di awal Bulan Juni Pengeluaran Cukup Banyak Satu Minggu Sudah Dijalani Dan Memasuki Minggu Kedua Dan Minggu Ketiga Seperti Yang sudah Saya Sampaikan Sebelumnya Kondisi Keuangan Jauh Akan Lebih Baik Lagi Daripada Minggu Pertama Di Bulan Juni Tahun 2020 Jadi Fokus Kamu Lebih Konsen Ke Masalah Pekerjaan Dan Masalah Keuangan Ini Juga Masih Menjadi Suatu Prioritas Utama Daripada Seorang Capricorn Di Bulan Juni Tahun 2020 Ini Jadi Tidak Perlu Khawatir Memasuki Minggu Kedua Di Bulan Juni Tetap Dalam Kondisi Yang Cukup Baik Kamu Harus Menyukuri Itu Dan Jangan Lupa Sisikan Sebagian Rezeki Kamu Untuk Bersedekah Kepada Sesama Kamu Oke Semangat Terus Buat Kamu Yang Punya Zodiac Capricorn Di Hari Minggu Tanggal 7 Juni Tahun 2020 Kemudian Setelah Capricorn Kemudian Saya Bacakan Buat Kamu Yang Punya Zodiac Aquarius Disini Ada Kartu Seven Of Cap Dan Kemudian Disini Ada Kartu The World Disini Artinya Apa Disini Artinya Untuk Mencapai Ini Semua Ternyata Perlu Proses Yang Cukup Sulit Perlu Proses Yang Cukup Berat Tetapi Itu Semua Sangat Mungkin Untuk Bisa Kamu Dapatkan Di Bulan Juni Tahun 2020 Ini Disini Memang Di Hari Minggu Ini Ada Perasaan Sedih Ada Perasaan Kecewa Disini Kalau Bisa Saya Katakan Buat Kamu Yang Punya Zodiac Aquarius Gak Papa Sih Kamu Merasakan Kesedihan Gak Masalah Juga Kalau Kamu Merasakan Kecewa Tetapi Itu Semua Harus Bisa Kamu Sadari Ketika Kamu Lagi Merasa Di Bawah Yaudah Terima Aja Memang Roda Hidup Harus Berputar Dunia Itu Harus Berputar Terkadang Kita Di Atas Terkadang Kita Di Dalam Posisi Pucuk Terbawah Tetapi Itu Semua Kamu Harus Bisa Menerima Keadaan Seperti Itu Bahwa Setiap Hari Roda Kehidupan Itu Berputar Dan Kamu Setiap Hari Harus Berusaha Untuk Melakukan Yang Terbaik Di Dalam Kehidupan Kamu Sebenarnya Pola Pikir Kamu Yang Terlalu Berpikir Berlebihan Sebenarnya Tidak Terlalu Menjadi Masalah Memang Terkadang Sebagai Manusia Kita Sering Berpikir Secara Berlebihan Sehingga Cukup Membebani Daripada Pikiran Kita Jadi Disini Apapun Nanti Masalah Kamu Yang Kamu Hadapi Di Beberapa Hari Kedepan Kamu Tidak Perlu Menyalahkan Diri Kamu Sendiri Atas Apa Yang Sudah Terjadi Di Dalam Kehidupan Duniawi Kamu Nah Disini Kalau Bisa Saya Sarankan Ada Kartu The World Artinya Setelah Kamu Berada Di Dalam Titik Terendah Kamu Harus Bisa Melompat Lebih Tinggi Lagi Dengan Kamu Bisa Bangkit Dan Percaya Kamu Bisa Mengatasi Segala Bentuk Problematika Yang Akan Kamu Hadapi Di Beberapa Hari Kedepan Disini Mungkin Sampai Tanggal 10 Masalah Masalah Itu Pasti Akan Berkeriak Di Dalam Kehidupan Kamu Nah Disini Adalah Fokus Kamu Bisa Mencapai Apa Yang Menjadi Tujuan Kamu Baik Dalam Kemandirian Ekonomi Kemudian Dalam Hubungan Asmara Yang Harmonis Kehidupan Sosial Dan Perasaan Yang Lainnya Di Hari Minggu Ini Jadikan Waktu Untuk Terbaik Kamu Untuk Beristirahat Sebelum Kamu Fokus Untuk Menyelesaikan Masalah Dan Mencapai Apa Yang Menjadi Tujuan Kamu Di Minggu Kedua Bulan Juni Tahun 2020 Ini Oke Semangat Terus Buat Kamu Yang Punya Zodiac Aquarius Di Hari Minggu Tanggal 7 Juni Tahun 2020 Kemudian Selanjutnya Setelah Aquarius Saya Bacakan Buat Kamu Yang Punya Zodiac Peace Di Sini Ada Kartu Pack of Wands Dan Kemudian Di Sini Ada Kartu King Of Swords Di Sini Artinya Apa Di Sini Kalau Artinya Bisa Saya Katakan Itu Di Hari Minggu Tanggal 7 Juni Tahun 2020 Kenapa Bisa Saya Katakan Ada Satu Hal Yang Luar Biasa Daripada Diri Peace Chess Hari Ini Karena Peace Chess Itu Sebenarnya Orangnya Tipikal Orang Yang Tidak Mau Terlalu Berharap Tipikal Orang Yang Tidak Mau Terlalu Bergantung Kepada Satu Orang Kepada Seseorang Jadi Peace Chess Itu Tidak Bisa Mengantungkan Pengalaman Yang Sebelumnya Bahwa Ketika Peace Chess Berharap Kepada Seseorang Pasti Seseorang Itu Akan Mengecewakan Daripada Seorang Peace Chess Ini Sendiri Jadi Karena Sering Dikecewakan Sering Dianati Sering Disakiti Maka Peace Chess Saat Ini Sudah Antipati Yang Terlalu Berharap Dan Terlalu Bergantung Berlebihan Kepada Seseorang Jadi Hal Ini Memang Menjadikan Suatu Guru Terbaik Sebagai Pengalaman Terbaik Daripada Seorang Peace Chess Untuk Tidak Melakukan Kesalahan Yang Kesekian Kalinya Meskipun Pada Saat Ini Bisa Dikatakan Peace Masih Belum Bisa Keluar Daripada Zona Nyaman Yang Selalu Saya Bahas Terutama Untuk Kamu Yang Punya Zodiac Peace Nah Di hari Minggu Ini Sepertinya Kalau Peace Itu Punya Sebuah Prinsip Di hari Minggu Ini Sudah Yang Sebenarnya Cukup Menggelitik Kenapa Saya Katakan Seperti Itu Sebenarnya Peace Ini Sangat Welcome Terhadap Hal Apapun Kalau Sesuatu Itu Baik Maka Peace Harusnya Bisa Saling Memberikan Yang Terbaik Nah Peace Selalu Memberikan Yang Terbaik Entah Dalam Pekerjaan Entah Dalam Urusan Finansial Entah Dalam Hubungan Asmara Peace Selalu Berusaha Memberikan Yang Terbaik Meskipun Timbal Baliknya Peace Just Tidak Selalu Mendapatkan Yang Terbaik Nah Hal Ini Terkadang Yang Harus Menjadi Persoalan Kamu Kalau Kamu Tetap Bertahan Di Dalam Situasi Atau Fase Seperti Ini Apakah Kamu Tidak Merasa Capek Sendiri Kamu Berusaha Memberikan Yang Terbaik Tetapi Timbal Baliknya Kamu Tidak Mendapatkan Yang Terbaik Jadi Kamu Harus Bisa Menginrospeksi Kamu Mau Terus Terusan Bertahan Di Situasi Yang Seperti Ini Mau Terus Terusan Merasa Di Dalam Kondisi Yang Tersakiti Seperti Ini Atau Mempersilahkan Keadaan Yang Seperti Ini Untuk Pergi Dan Kamu Mencari Ganti Ibarat Kata Kalau Kita Berada Di Service Center Pilihannya Cuma Dua Kalau Enggak Diperbaiki Ya Diganti Kalau Masih Kamu Yakin Bisa Memperbaiki Semuanya Yaudah Kamu Yakin Dengan Keyakinan Kamu Untuk Memperbaiki Semuanya Tetapi Jika Semuanya Terus Menyakiti Terus Membebani Dan Terus Melukai Gak Ada Salahnya Kamu Mempersilahkan Fase Ini Kamu Mempersilahkan Lembaran Hidup Kamu Ini Untuk Silahkan Pergi Dan Kamu Mencari Pengganti Yang Lebih Baik Dan Yang Bisa Lebih Mengerti Kondisi Kamu Saat Ini Oke Semangat Terus Buat Kamu Yang Punya Zodiac Pisces Di Hari Minggu Tanggal 7 Juni Tahun 2020 Selanjutnya Setelah Zodiac Pisces Saya Bacakan Buat Kamu Yang Punya Zodiac Aries Disini Ada Kartu Pack of Cup Dan Kemudian Disini Ada Kartu Nine Of Wands Disini Artinya Apa Disini Artinya Memang Seorang Aries Ini Memang Terkadang Tipikalnya Kadang Cuek Kadang Enggak Kadang Cuek Kadang Enggak Nah Disini Sebenarnya Adanya Pola Pemahaman Daripada Sekitar Kamu Termasuk Daripada Pasangan Kamu Cuek Memang Mungkin Sudah Menjadi Karakteristik Daripada Seorang Aries Kebanyakannya Tetapi Ada Juga Aries Yang Memang Cuek Karena Suatu Sebab Dan Suatu Akibat Atau Bisa Jadi Disini Saya Tegaskan Seorang Aries Ini Bisa Jadi Cuek Karena Suatu Keadaan Jadi Ketika Ada Keadaan Yang Sepertinya Tidak Sesuai Dengan Keinginan Hati Daripada Seorang Aries Aries Ini Lebih Cenderung Memilih Diam Tidak Banyak Bicara Mungkin Agak Terkesan Cuek Bagi Beberapa Orang Tetapi Itu Semua Karena Untuk Self Control Dirinya Sendiri Untuk Bisa Mengkontrol Dirinya Sendiri Untuk Tidak Terlalu Terjebak Dalam Suatu Hal Yang Memang Tidak Sesuai Menjadi Keinginan Daripada Seorang Aries Itu Sendiri Nah Semua Orang Pasti Punya Cara Masing-masing Untuk Bisa Mengekspresikan Emosinya Nah Kalau Bagi Aries Cara Mengekspresikan Emosinya Itu Salah Satunya Dengan Diam Tidak Banyak Bicara Dan Agak Sendir Cuek Karena Memang Ada Beberapa Sebab Dan Ada Beberapa Akibat Yang Memaksa Keadaan Aries Untuk Seperti Itu Jadi Disini Kalau Bisa Saya Katakan Rasa Untuk Mengkomunikasikan Rasa Kecewa Daripada Seorang Aries Ya Adalah Seperti Itu Jadi Ketika Hubungan Asmara Aries Sedang Ada Pergolakan Ada Sebuah Permasalahan Maka Tunggu Hingga Situasinya Tenang Terlebih Dahulu Nah Ketika Situasinya Tenang Kemudian Baru Bisa Membicarakan Dari Dalam Perbuatan Dan Kemudian Yang Terakhir Ketika Ada Suatu Permasalahan Adalah Fokus Membahas Permasalahan Tanpa Harus Melukai Perasaan Yang Saat Ini Sedang Kecewa Daripada Seorang Aries Itu Sendiri Itu Kalau Daripada Hubungan Asmara Seorang Aries Kemudian Cuek Secara Karakter Di Hari Minggu Ini Sepertinya Cukup Dominan Sekali Bagi Kamu Yang Punya Zodiac Aries Karena Memang Di Hari Minggu Ini Sepertinya Ada Beberapa Hal Yang Memang Tidak Sesuai Dengan Kehendak Kamu Baik Dalam Kondisi Finansial Dalam Kondisi Pekerjaan Yang Mungkin Di Hari Minggu Ini Kamu Libur Tetapi Disini Ada Beberapa Hal Yang Memang Tidak Sesuai Dengan Apa Yang Menjadi Kehendak Kamu Jadi Hal Ini Harus Kamu Sadari Terima Dan Kamu Harus Bisa Mengelolanya Dengan Baik Oke Semangat Terus Buat Kamu Yang Punya Zodiac Aries Di Hari Minggu Tanggal 7 Juni Tahun 2020 Nah Setelah Zodiac Aries Kemudian Saya Bahas Untuk Kamu Yang Punya Zodiac Taurus Disini Ada Kartu Four Of Wands Dan Kemudian Disini Ada Kartu Knight Of Wands Disini Artinya Apa Disini Sepertinya Memang Ada Kalanya Kamu Harus Memperhatikan Kebahagiaan Kamu Ada Kalanya Kamu Juga Harus Memperhatikan Kesejahteraan Kamu Ada Kalanya Kamu Juga Harus Memperhatikan Kondisi Kesehatan Kamu Dan Ada Kalanya Yang Terakhir Kamu Juga Perlu Memperhatikan Kondisi Psikologis Kamu Kenapa Empat Hal Itu Saya Katakan Itu Karena Ada Empat Kartu Atau Empat Yang Melambangkan Four Of Wands Atau Ada Empat Pilar Yang Sebenarnya Saat Ini Kamu Hadapi Jadi Keempat Hal Tadi Adalah Hal Yang Utama Yang Harus Kamu Perhatikan Kenapa Kok Seperti Itu Kamu Kok Beberapa Hari Terakhir Ini Sepertinya Kamu Agak Cuek Terhadap Empat Hal Yang Saya Sebutkan Tadi Sehingga Dengan Kamu Terlalu Cuek Dengan Keempat Hal Tadi Mengakibatkan Adanya Beberapa Kekacauan Di Dalam Kehidupan Kamu Salah Satunya Adalah Kenapa Kok Bisa Kamu Terjebak Dalam Situasi Yang Kacau Karena Salah Satunya Adalah Kamu Terlalu Mudah Mengiakan Permintaan Daripada Orang Lain Permintaan Daripada Teman Kamu Yang Sebenarnya Kamu Sendiri Agak Merasa Keberatan Untuk Mengiakan Permintaan Daripada Orang Lain Tersebut Jadi Hal Ini Malah Menambah Beban Di Dalam Kehidupan Kamu Kamu Sudah Punya Beban Kehidupan Sendiri Kok Malah Kamu Menambah Beban Dengan Memikirkan Kondisi Daripada Orang Lain Nah Sebenarnya Memang Hal Itu Agak Cenderung Bisa Dimaklumi Karena Karena Karakter Kamu Ini Memang Memang Saat Ini Karakter Kamu Sedang Sulit Untuk Menolak Daripada Permintaan Orang Lain Karena Kamu Tidak Bisa Mengatakan Tidak Bisa Berkata Tidak Dengan Kondisi Yang Seperti Saat Ini Kamu Tidak Bisa Berkata Tidak Karena Apa Rasa Simpati Dan Empati Kamu Terlalu Besar Dan Terkadang Karena Empati Dan Simpati Kamu Terlalu Besar Kamu Seakan Akan Mudah Untuk Dimanfaatkan Oleh Orang Lain Sebenarnya Saya Tanya Buat Keberatan Merasa Enggak Enakan Sebenarnya Kamu Capek Enggak Dengan Kondisi Yang Seperti Ini Kalau Kamu Capek Ya Seharusnya Kamu Harus Berani Tegas Mengatakan Tidak Dan Mengatakan Saya Tidak Bisa Harus Bisa Berani Seperti Itu Harus Berani Menolak Ketika Hal Itu Tidak Sebanding Lurus Dengan Hati Dan Pikiran Kamu Maka Kamu Harus Berani Menolak Tidak Dan Berani Untuk Menolak Supaya Kamu Bisa Hidup Lebih Tenang Bisa Lebih Bahagia Dan Tanpa Ada Beban Yang Dari Pihak Luar Jadi Kamu Bisa Lebih Terfokus Dengan Kebahagiaan Diri Kamu Sendiri Kebahagiaan Dengan Keluarga Kamu Dan Kebahagiaan Dengan Pasangan Kamu Dari Sisi Finansial Maupun Dari Sisi Aspek Yang Lainnya Jadi Hal Ini Memang Harus Benar Benar Kamu Konsen Terhadap Empat Hal Yang Saya Sebutkan Tadi Supaya Apa Supaya Kehidupan Kamu Lebih Terarah Lebih Terukur Dan Lebih Jelas Oke Semangat Terus Buat Kamu Yang Punya Zodiac Taurus Di Hari Minggu Tanggal 7 Juni Tahun 2020 Kemudian Setelah Taurus Saya Bacakan Buat Kamu Yang Punya Zodiac Gemini Disini Ada Kartu Artinya Memang Gemini Ada Permasalahan Memang Seiring Dengan Apa Seiring Dengan Meningkatnya Daripada Usia Seorang Gemini Terutama Ini adalah Bulannya Gemini Banget Sebelumnya Saya Ucapkan Selamat Ulang Tahun Buat Kamu Gemini Yang Lahir Di Tanggal 7 Juni Tahun Berapapun Itu Dan Saat Ini Saya Katakan Buat Kamu Yang Zodiac Gemini Memang Ada Permasalahan Terus Permasalahan Kamu Itu Sangat Kompleks Entah Itu Dari Keuangan Pekerjaan Maupun Di Dalam Hubungan Asmara Seorang Gemini Tersebut Sebenarnya Setiap Permasalahan Yang Kamu Hadapi Saat Ini Adalah Sebuah Stimulus Adalah Sebuah Imunitas Yang Ada Di Dalam Kehidupan Kamu Untuk Kau Bisa Tumbuh Dan Berkembang Menjadi Lebih Baik Lagi Apalagi Di Bulan Ulang Tahun Kamu Masalahan Permasalahan Di Dalam Hidup Itu Pastinya Akan Selalu Ada Dan Akan Selalu Bertambah Jadi Hal Ini Harus Kamu Jadikan Suatu Vitamin Harus Kamu Jadikan Suatu Stimulus Untuk Bisa Kamu Tumbuh Dan Berkembang Menjadi Lebih Baik Lagi Dan Kamu Harus Ingat Bahwa Segala Sesuatu Yang Ada Di Dalam Kehidupan Ini Semuanya Itu Bersifat Sementara Kebahagiaan Bersifat Sementara Kesedihan Bersifat Sementara Kekecewaan Juga Bersifat Sementara Dan Masalah Yang Kamu Hadapi Saat Ini Juga Bersifat Sementara Jadi Hal Itu Harus Kamu Tanamkan Kedalam Jiwa Kamu Tanamkan Terhadap Dalam Diri Kamu Bahwa Segala Sesuatu Yang Ada Di Dunia Ini Semuanya Hanya Sementara Semuanya Itu Hanya Titipan Jadi Nggak Bisa Selama Lamanya Jadi Kamu Harus Bisa Memahami Konsep Bahwa Semua Itu Hanya Bersifat Sementara Nah Yang Harus Kamu Ingat Juga Di Hari Minggu Ini Walaupun Di Hari Minggu Ini Usaha Kamu Tidak Terlalu Berat Tidak Terlalu Keras Tetapi Di Hari Minggu Ini Juga Harus Kamu Syukuri Kenapa Saya Katakan Di Hari Minggu Ini Harus Kamu Ini Tetapi Yang Jelas Kamu Ada Kemajuan Di Hari Minggu Ini Daripada Hari Sabtu Kemarin Dan Yang Perlu Kamu Ingat Adalah Di Dalam Kehidupan Ini Apapun Yang Orang Lain Pikirkan Tentang Kamu Itu Tidak Menjamin Kebahagiaan Kamu Jadi Ingat Tidak Usah Terlalu Memikirkan Omongan Orang Lain Terhadap Diri Kamu Apa Yang Orang Lain Pikirkan Itu 2020 Ini Dan Terutama Di Bulan Kelahiran Kamu Ini Seharusnya Kamu Bisa Menjadi Lebih Baik Lagi Daripada Bulan Juni Tahun 2019 Yang Lalu Dan Ingat Fokus Kepada Tujuan Kamu Dan Segera Kamu Mendapatkan Apa Yang Menjadi Kesuksesan Kamu Supaya Kamu Bisa Membuktikan Terhadap Orang Orang Yang Selama Ini Merendahkan Dan Meragukan Kemampuan Kamu Oke Semangat Terus Buat Kamu Yang Punya Zodiac Gemini Di Hari Minggu Tanggal 7 Juni Tahun 2020 Oke Setelah Zodiac Gemini Kemudian Saya Bacakan Buat Kamu Yang Punya Zodiac Cancer Disini Ada Kartu Five Of Pentacles Dan Kemudian Disini Ada Kartu The Cariot Disini Artinya Apa Disini Artinya Buat Kamu Yang Punya Zodiac Cancer Disini Kalau Bisa Saya Katakan Kamu Harus Berusaha Keras Dalam Kehidupan Kamu Nah Disini Sepertinya Memang Kamu Selalu Berusaha Keras Untuk Berhati-hati Dalam Perkataan Maupun Dalam Perbuatan Nah Ini Mungkin Kaitannya Arab Dengan Hubungan Asmara Di Dalam Hubungan Asmara Seorang Cancer Cancer Selalu Berusaha Keras Untuk Berhati-hati Dalam Perkataan Dan Dalam Perbuatan Agar Tidak Melukai Agar Laku Demikian Justru Pasangannya Itu Malah Melukai Malah Menyakiti Malah Menghianati Cancer Dengan Perkataan Maupun Dengan Perbuatan Selama Ini Jadi Tidak Heran Kalau Memang Ada Beberapa Cancer Yang Merasa Tertekan Yang Merasa Terkekang Yang Merasa Terbebani Di Dalam Kondisi Hubungan Asmara Seorang Cancer Itu Sendiri Jadi Hal Ini Memang Menjadi Sesuatu Yang Cukup Bingung Juga Memlepaskan Atau Malah Bertahan Itu Semua Tergantung Kepada Diri Cancer Seorang Diri Jadi Kamu Yang Memutuskan Semuanya Mau Bertahan Atau Melepaskan Semuanya Itu Ada Dalam Keputusan Kamu Nah Kemudian Yang Kedua Adalah Di Dalam Urusan Pekerjaan Cancer Ini Mudah Sekali Yang Namanya Merasa Bersalah Artinya Ketika Dalam Situasi Pekerjaan Tidak Sesuai Dengan Apa Yang Menjadi Ekspektasi Cancer Ini Mudah Sekali Merasa Bersalah Dan Cenderung Mempersalahkan Diri Sendiri Jadi Terus Menerus Seperti Itu Jadi Ketika Cancer Menyalahkan Diri Sendiri Maka Cancer Akan Cenderung Merasa Terbebani Dengan Beban Pekerjaan Yang Saat Ini Dihadapi Sehingga Beban Pekerjaan Itu Sebanding Lurus Dengan Tertatih Tatihnya Dalam Kondisi Membahas Tentang Hubungan Asmara Daripada Seorang Cancer Nah Ketika Tadi Perbuatan Daripada Cancer Yang Menjaga Ternyata Tidak Mendapatkan Timbal Bailik Yang Sama Disini Memang Gak Heran Kalau Beberapa Hari Terakhir Ini Dan Beberapa Hari Kedepan Akan Ada Terus Menerus Adu Argumentasi Jadi Ketika Cancer Dengan Pasangannya Itu Selalu Beradu Argumentasi Sehingga Maka Tidak Ada Yang Mau Mengalah Tidak Ada Yang Menurunkan Ego Sehingga Memang Terkadang Dalam Situasi Yang Seperti Ini Cancer Agak Cenderung Merasa Lelah Merasa Capek Merasa Lelah Secara Emosi Merasa Lelah Secara Batin Dan Merasa Apa Semuanya Itu Kayak Gak Ada Apa Apanya Jadi Seakan Akan Merasa Semuanya Sia Ternyata Apa Yang Diperjuangkan Cancer Selama Ini Kok Sepertinya Merasa Sia Sia Karena Tidak Ada Penghargaan Tidak Ada Pengharapan Daripada Pasangannya Seharusnya Hal Ini Bisa Di Antisipasi Tetapi Sampai Sejauh Ini Di Hari Minggu Tanggal 7 Juni Tahun 2020 Kok Sepertinya Itu Masih Belum Menemukan Solusi Yang Tepat Buat Kamu Yang Punya Zodiac Cancer Dengan Pasangan Kamu Tetapi Apapun Itu Buat Kamu Yang Punya Zodiac Cancer Kamu Harus Tetap Semangat Menjalani Kehidupan Di Bulan Juni Tahun 2020 Ini Wabil Khusus Di Hari Minggu Tanggal 7 Juni Tahun 2020 Ini Oke Kemudian Setelah Zodiac Cancer Saya Bacakan Buat Kamu Yang Punya Zodiac Leo Disini Ada Kartu 8 Of Pentacles Dan Kemudian Disini Ada Kartu 10 Of Pentacles Disini Artinya Di Hari Minggu Ini Sepertinya Kamu Sedang Memikirkan Bagaimana Ketika Masuki Minggu Kedua Kamu Bisa Menambah Daripada Sisi Keuangan Kamu Kamu Bisa Menambah Daripada Sisi Finansial Kamu Jadi Disini Kalau Bisa Saya Katakan Di Hari Minggu Ini Memasuki Minggu Kedua Di Bulan Juni Tahun 2020 Pikiran Kamu Adalah Bagaimana Uang 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 Dan Bagaimana Kau Bisa Membahagiakan Warga Kamu Bagaimana Kau Bisa Membahagiakan Diri Kamu Dan Pasangan Kamu Nah Disini Kalau Dari Sisi Keuangan Bisa Kita Katakan It's Oke Fine Tidak Ada Permasalahan Tetapi Daripada Sisi Yang Lainnya Disini Memang Ada Sedikit Permasalahan Dalam Kehidupan Seorang Leo Itu Sendiri Nah Disini Ketika Kamu Ada Suatu Permasalahan Daripada Kamu Terus Menyalahkan Keadaan Daripada Permasalahan Kamu Yang Di Hari Minggu Ini Lebih Baik Kamu Bisa Lebih Menerima Dan Kamu Bisa Lebih Menentrospeksi Terutama Ini Hari Minggu Hari Minggu Kamu Bisa Santai Bisa Bermuhasabah Diri Bisa Menentrospeksi Diri Dengan Apa Yang Sebenarnya Saat Ini Terjadi Jadi Tidak Perlulah Yang Namanya Menyalahkan Keadaan Secara Sering Jadi Usahakan Untuk Kamu Lebih Mencari Solusi Lebih Menentrospeksi Daripada Malah Sibuk Menyalahkan Keadaan Dan Mencari Alasan Dengan Apa Permasalahan Persoalan Yang Sebenarnya Kamu Hadapi Saat Ini Jadi Di Hari Minggu Ini Usahakan Kalau Untuk Hal Yang Lainnya Itu Memang Ada Sedikit Ada Permasalahan Jadi Disini Saya Sarankan Buat Kamu Diri Terutama Di Hari Minggu Ini Kamu Introspeksi Dalam Hubungan Asmara Kamu Bagaimana Dalam Pekerjaan Kamu Bagaimana Dan Perasaan Kamu Bagaimana Sudah Bisa Mengkontrol Emosi Dengan Baik Belum Sudah Bisa Menurunkan Ego Belum Jadi Semua Itu Memang Harus Menjadi Bahan Introspeksi Kamu Buat Kamu Yang Punya Zodiak Leo Di Untuk Santai Hari Yang Digunakan Untuk Santui Dan Kemudian Tidak Ingin Memikirkan Hal-hal Yang Sebenarnya Tidak Terlalu Berat Dan Hal-hal Yang Memang Sifatnya Tidak Terlalu Urgen Oke Semangat Terus Buat Kamu Yang Punya Zodiak Leo Di Hari Minggu Tanggal 7 Juni Tahun 2020 Selanjutnya Saya Bacakan Buat Kamu Yang Punya Zodiak Virgo Ada Kartu Wheel of the Fortune Dan Kemudian Ada Kartu Eight Of Wands Di Sini Sebenarnya Apa Yang Terjadi Di Jodiak Virgo Sebenarnya Ada Solusi Yang Lebih Jitu Yang Harus Kamu Lakukan Solusinya Adalah Mengikhlaskan Semua Yang Telah Terjadi Mengikhlaskan Apa Yang Telah Pergi Dan Kamu Belajar Untuk Memaafkan Daripada Diri Kamu Sendiri Memang Ketika Kita Bicara Soal Konsep Ikhlas Ikhlas Itu Memang Tidak Mudah Bisa Dikatakan Ikhlas Itu Tidak Mudah Karena Apa Agar Bisa Lost Tidak Lewel Itu Sebenarnya Ada Beberapa Hal-hal Yang Bergejolak Di Dalam Hati Daripada Seorang Virgo Ini Sendiri Jadi Memang Ketika Virgo Belajar Untuk Mengikhlaskan Itu Memang Tidak Mudah Karena Virgo Ini Sifatnya Agak Cenderung Memendam Bukan Virgo Jadi Memang Ketika Ada Permasalahan Virgo Lebih Cenderung Memendam Daripada Malah Mengikhlaskan Termasuk Dalam Hubungan Asmara Pun Juga Ketika Ada Permasalahan Dan Bahkan Ketika Virgo Tersakiti Virgo Terhianati Virgo Terasa Merasa Ikhlas Untuk Menerima Daripada Malah Memendam Dan Berontak Nah Hal Ini Sebenarnya Yang Menjadi Permasalahan Utama Daripada Seorang Virgo Seharusnya Ketika Segala Sesuatunya Tidak Sejalan Dengan Keinginan Kamu Segala Sesuatunya Tidak Sejalan Dengan Pemikiran Kamu Seharusnya Kamu Bisa Lebih Berontak Untuk Menentang Keadaan Yang Tidak Adil Buat Kamu Tetapi Disini Enggak Disini Virgo Itu Malah Seakan-akan Ikhlas Seakan-akan Pasrah Menerima Apa Segala Hal Yang Terjadi Dalam Kehidupan Seorang Diikuti Dan Virgo Ikhlas Untuk Menerima Itu Semua Dan Virgo Masih Tetap Mengandalkan Yang Namanya Rasa Syukur Rasa Keikhlasan Dalam Menerima Hal Apapun Di Dalam Kehidupan Seorang Virgo Jadi Hal Ini Yang Memang Masih Menjadi Perputaran Permasalahan Di Dalam Kehidupan Seorang Virgo Ketika Virgo Berusaha Ikhlas Menerima Semuanya Tanpa Virgo Ada Suatu Pemberontakan Di Dalam Diri Seorang Virgo Jadi Di hari Minggu Ini Kamu Harus Bisa Mengatur Langkah Di Hari Minggu Kedua Di Minggu Kedua Di Bulan Juni Tahun 2020 Ini Kamu Akan Seperti Apa Itu Ya Diri Kamu Sendiri Yang Tahu Jadi Kamu Harus Bisa Menjadi Yang Lebih Baik Laki Seharusnya Dibandingkan Minggu Pertama Bulan Juni Tahun 2020 Ini Dan Ini Adalah Ramalan Buat Kamu Yang Punya Zodiac Virgo Di Hari Minggu Tanggal 7 Juni Tahun 2020 Kemudian Setelah Zodiac Virgo Saya Bacakan Buat Kamu Yang Punya Zodiac Libra Di Sini Ada kartu The World Dan Kemudian Ada Kartu Six Of Cup Di Sini Kenapa Ada Dua Kartu Yang Sifatnya Agak Cenderung Bertentangan Disini Kalau Bisa Saya Katakan Bolehkan Kamu Untuk Berpikir Negatif Boleh Boleh Berpikir Negatif Asalkan Dengan Berpikir Negatif Kamu Bisa Lebih Berhati Hati Di Dalam Langkah Artinya Dengan Berpikir Negatif Kamu Bisa Tahu Mana Yang Buruk Dan Mana Yang Baik Jadi Berpikir Negatif Itu Sah Sah Saja Tetapi Itu Harus Menggunakan Untuk Menjadi Motivasi Kamu Untuk Membedakan Mana Langkah Yang Akan Kamu Ambil Dan Mana Langkah Yang Akan Kamu Tahan Jadi Berpikir Negatif Untuk Mengkontrol Diri Kamu Untuk Tidak Asal Grusak Surduk Di Dalam Langkah Maju Kedepan Jadi Berpikir Negatif Terkadang Memang Diperlukan Untuk Sebagai Bagian Daripada Kontrol Diri Kamu Untuk Tidak Melakukan Kesalahan Yang Sama Tetapi Dengan Berpikir Negatif Itu Harus Masuk Akal Artinya Memang Disini Ketika Kamu Berpikir Negatif Itu Bukan Hal Yang Buruk 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 Tetapi Harus Dibarengi Dengan Pola Pikir Yang Sehat Dan Harus Dengan Rasional Berdasarkan Kenyataan Yang Saat Ini Kamu Hadapi Di Dalam Kehidupan Kamu Dan Yang Terakhir Disini Kalau Bisa Saya Katakan Ketika Kamu Berpikir Negatif Itu Boleh Boleh Saja Tetapi Yang Harus Kamu Perhatikan Adalah Berpikir Negatif Harus Sesuai Dengan Porsi Kamu Artinya Berpikir Negatif Yang Tidak Berlebihan Berpikir Negatif Yang Tidak Menyiksa Dan Berpikir Negatif Yang Tidak Membebani Kehidupan Kamu Jadi Kalau Kamu Berpikir Negatif Oke Boleh Tetapi Jangan Terlalu Berlebihan Dan Jadikan Pola Pikir Yang Negatif Buat Kamu Yang Bekerja Memang Pendapatan Kamu Tidak Terlalu Banyak Tetapi Jangan Mudah Jangan Terlalu Gampang Untuk Bilang Resen Tanpa Kamu Pikir Panjang Terlebih Dahulu Memang Pendapatan Kamu Tidak Seberapa Tetapi Jangan Mudah Mengatakan Resen Tanpa Kamu Pikir Panjang Terlebih Dahulu Kemudian Yang Terakhir Disini Saya Katakan Kamu Harus Fokus Kepada Tujuan Kamu Kenapa Saya Katakan Kamu Harus Fokus Kepada Tujuan Kamu Karena Memang Saat Ini Untuk Kamu Yang Punya Zodiac Libra Sepertinya Kamu Agak Cenderung Kurang Bisa Fokus Kepada Satu Tujuan Kamu Atau Bahasa Kasarnya Adalah Kamu Susah Untuk Fokus Kepada Apa Yang Menjadi Tujuan Kamu Oke Semangat Terus Buat Kamu Yang Punya Zodiac Libra Di hari Minggu Tanggal 7 Juni Tahun 2020 Kemudian Saya Bacakan Setelah Zodiac Libra Buat Kamu Yang Punya Zodiac Scorpio Disini Ada Kartu Ace of Swords Dan Kemudian Disini Ada Kartu Five of Wands Disini Kalau Bisa Saya Katakan Kamu Harus Percaya Kepada Rencana Tuhan Kenapa Saya Katakan Kamu Harus Percaya Kepada Rencana Tuhan Karena Rencana Tuhan Pasti Dirancang Dengan Sebaik Baiknya Untuk Kehidupan Kamu Memang Beberapa Rencana Kamu Mengalami Kegagalan Beberapa Rencana Kamu Bahkan Tidak Jalan Bahkan Rencana Sebelum Kamu Buat Sudah Rusak Terlebih Dahulu Sudah Musnah Terlebih Dahulu Disini Harus Kamu Yakini Bahwa Segala Yang Terjadi Sesuai Dengan Kehendak Yang Maha Esa Maka Ketika Kamu Meyakini Akan Menghancurkan Kamu Hal Ini Sama Yang Saya Katakan Beberapa Hari Yang Lalu Bisa Jadi Rencana Kamu Yang Gagal Ini Malah Menyelamatkan Kehidupan Kamu Karena Cara Tuhan Untuk Menyenangkan Kamu Dengan Cara Yang Sangat Luar Biasa Mungkin Saat Ini Kamu Sedang Dalam Kondisi Sedih Sedang Dalam Kondisi Tertekar Sedang Dalam Kondisi Banyak Masalah Tetapi Itu Semua Adalah Bagaimana Proses Yang Harus Kamu Lalui Untuk Bisa Mencapai Kebahagiaan Dalam Diri Memang Saat Ini Kok Rasanya Memang Masalah Tidak Kehabis Habisan Masalah Tidak Habis Habis Masalah Satu Selesai Masalah Yang Satunya Lagi Datang Tetapi Tidak Usah Mengeluh Tuhan Tahu Kalau Kamu Memang Rapuh Tuhan Tahu Kalau Kamu Sedang Dalam Kondisi Apapun Beban Kamu Sesulit Apapun Permasalahan Kamu Pasti Akan Ada Jalan Keluarnya Pasti Akan Ada Hikmah Di balik Apa yang Saat Ini Sedang Kamu Hadapi Dan Tetap Ingat Percaya Kepada Tuhan Bahwa Semuanya Akan Menjadi Indah Pada Waktunya Dan Ingat Tuhan Tak Pernah Janji Jalan Itu Selalu Rata Tetapi Tuhan Berjanji Dia Pasti Akan Menunjukkan Jalan Akhir Atau Tujuan Akhir Dalam Kehidupan Kamu Yang Membahagiakan Bagi Diri Kamu Dan Bagi Diri Keluarga Kamu Kamu Harus Yakin Itu Secara Ekonomi Memang Agak Carut Marut Secara Pekerjaan Agak Sedikit Tertekan Secara Hubungan Asmara Apalagi Tetapi Kamu Harus Tetap Yakin Dan Berdiri Kamu Pasti Bisa Kamu Pasti Kamu Pasti Kamu Bisa Kamu Lakukan Dengan Jauh Lebih Baik Daripada Hari Hari Sebelumnya Oke Semangat Terus Buat Kamu Yang Punya Zodiac Scorpio Di Hari Minggu Tanggal 7 Juni Tahun 2020 Selanjutnya Setelah Scorpio Saya Bacakan Buat Kamu Yang Zodiac Sagittarius Disini Ada Kartu 2 Of Swords Dari Kemudian Disini Ada Kartu 6 Of Swords Artinya Walaupun Kamu Dalam Kebimbangan Di Dalam Sebuah Diri Sagittarius Disini Kalau Bisa Saya Katakan Buat Kamu Yang Punya Zodiac Sagittarius Di Dalam Hubungan Asmara Sepertinya Memang Tidak Ada Permasalahan Karena Apa Karena Disini Bisa Saya Lihat Buat Kamu Yang Punya Zodiac Sagittarius Kehidupan Asmara Kamu Bisa Saling Melengkapi Satu Sama Lain Jadi Bukan Hanya Satu Orang Saja Semara Disini Bisa Saya Katakan Tidak Terlalu Ada Sebuah Permasalahan Kemudian Kalau Dari Urusan Pekerjaan Sepertinya Agak Sedikit Rasa Mengeluh Di Dalam Pekerjaan Daripada Seorang Sagittarius Karena Memang Disini Beban Pekerjaan Agak Cenderung Berat Dan Menyiksa Daripada Diri Seorang Sagittarius Di Beberapa Hari Terakhir Ini Tapi Disini Walaupun Bebannya Berat Walaupun Ada Sebuah Kebimbangan Sagittarius Tetap Melangkah Maju Kedepan Dan Menyelesaikan Berbagai Bentuk Pekerjaan Pekerjaan Yang Ada Di Dalam Pekerjaan Daripada Sagittarius Itu Sendiri Di Hari Minggu Sagittarius Ingin Lebih Menenangkan Pikiran Lebih Ingin Mengademkan Pikiran Tetapi Ketika Masuk Di Hari Senin Nanti Sagittarius Akan Mendayung Perlahunya Dengan Sangat Kencang Untuk Bisa Menyelesaikan Deadline Deadline Daripada Pekerjaan Daripada Seorang Sagittarius Kemudian Kalau Dari Sisi Keuangan Dari Sisi Keuangan Sebenarnya Masih Cukup Stabil Masih Cukup Kondusif Daripada Sisi Keuangan Sehingga Tidak Terlalu Menjadikan Suatu Permasalahan Yang Cukup Berarti Dalam Sebuah Kehidupan Sagittarius Karena Disini Sisi Keuangan Selama Masih Kondusif Berarti Tidak Terlalu Ada Suatu Permasalahan Yang Cukup Berarti Di Dalam Kehidupan Sagittarius Oke Semangat Terus Buat Kamu Yang Punya Zodiac Sagittarius Di Hari Minggu Tanggal 7 Juni Tahun 2020 Oke Ini Adalah Ramalan Zodiac Di Minggu Tanggal 7 Juni Tahun 2020 Resonate Tidak Resonate Semua Tergantung Kepada Moon And Rising Kamu Sekali Lagi Ini Ramalan Zodiac Di Hari Minggu Tanggal 7 Juni Tahun 2020 Nah Buat Kamu Yang Mau Request Silahkan Tulis Di Komentar Dan Buat Yang Zodiac Jumlo Akan Saya Rilis Besok Jam 10 Pagi Di Channel Zodiac Harian Oke Sekian Dari Saya Mohon Maaf Bila Ada Kesalahan Jaya Jaya Wijayanti Lebur Dan Buat Kamu Yang Baru Bergabung Jangan Lupa Di Subscribe Channel Zodiac Harian Oke Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh